Penampilan Qatar di Piala Dunia 2022 menemui anti-klimaks usai sang tuan rumah menempati peringkat paling buncit setelah dua kali mengalami kekalahan saat melawan Ecuador dan Senegal. Setelah membuka laga dengan kekalahan 2-0 dari Ecuador, nyatanya Qatar juga harus mengalami kekalahan keduanya saat menghadapi Senegal dengan skor 1-3. Nasnya selain menempatkan Qatar di posisi juru kunci, kekalahan dari Senegal kemarin juga mengandaskan peluang Qatar untuk lolos dari fase grup. Qatar pun kini resmi menyandang status sebagai tim pertama yang sudah harus angkat koper dari gelaran Piala Dunia 2022. Sedangkan tiga tim lainnya yakni Belanda, Ecuador, dan Senegal masih memperebutkan dua tiket ke fase knockout. Terima kasih telah menonton!